Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam kerana sehat Hari ini saya beserta om VK for VK dan Faiz Vlog Akan mereview langsung dari Kideman Cafe Dua buah helm yaitu Soi dan Nola Selamat menikmati Ya teman-teman, kali ini kita akan perlihatkan Dua buah helm yang akan kita review hari ini secara santai ya Tapi mungkin waktu ini gak terlalu lama ya Om Faiz ya Yoi Oh iya, belum kenalin Tadi barusan ada salah satu temen kita dari Habora Namanya Om Eri Bener ya Om? Betul Oh kalau salah mau menang apa? Eh bentar, Habora itu apa? Habora, mesti kasih tanya dulu Tanya-tanya Tanya Om Eri lah Apa itu Habora Om? Ya Habora 001 soalnya Waduh Pendiri dong, pendiri Kebetulan aja Om Siap Habora itu sebenarnya singkatan dari Honda ADV Bogoraya Om Berhasilannya adalah Kita adalah Pak Guyuban, se-Bogor Raya, Bogor Kota dan Bogor Kabupaten Oke Tahun berapa Om? Habora berdiri sejak Dilaunchingnya Honda ADV 150 Jadi tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Kita pertama kali berdirinya Capek itu Om berdiri dari tahun segitu? Ya betul Om Soalnya kita gak Iya Aku pakai pak penopaknya Baiknya hanya mentir bro Ya Oke kita latihan halnya ya Oke Oke teman-teman Helmnya ada dua Ada Nolan N93 dan ada Soy Multi Pack Multi Pack Nah dua-duanya adalah helm jenis modular Yang memang sebenarnya khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang lebih turing Bukan yang lebih tahan Gitu Jadi Simpelnya mereka bisa diangkat Flip up ke atas Tapi beda dengan RS itu ya Kalau RS itu kan sampai belakang ya Kalau kita kan sampai atas aja Ada Nolan juga Ada ya Oh ada Nolan Oh iya Run N120 ya Tapi dia buang ke belakang Oke Oke Ya silahkan Gimana? Om Eri Om Eri nih Boleh disiapin Hahaha Yang udah pakai nih Pakai Cui Oh udah pakai Cui Sudah Sudah Tapi memang untuk Lebih familiar di lapangan ya Kepala bikers Ya Kepala bikers Itu adalah Nolan Nolan Terlebih familiar kali ya Gak salah beli gue guys Hahaha Lebihnya apa? Bedanya gimana? Ya Yang masih memang Tahu Dari desainnya sendiri Pertama Oke Dan juga Pertama Itu adalah Dari 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 Lebih enteng Nolan Masa sih Sebenarnya hampir sama Tapi Dan Yang ketiga Pricenya Oh Pahalan ini Tadi cek Ini barunya Masih 9 juta ya Tapi ini udah ngeri produksi lagi kan Ini barunya 6 juta paling Kalau yang ke-23 ini Gitu Ya tapi Ini nunjukin mungkin ya Kalau baru itu kan Gak mungkin Sorry Maksudnya Kalau Kalau ini mahal Gak mungkin kualitasnya Lebih 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 murah Apalagi mereka Soi Gitu Jadi Ya Mubiki gak salah beli Yang salah beli Gue Sebenarnya Gue harusnya pakenya Arai Tapi gini Om Sorry Kalau boleh saya tanya Elm itu Banyak yang berat Tapi Dia bisa menunjang Bahasa kemarin Center of gravity Artinya Dia bisa menyebar Balansi Nyebar Berat ke semua Walaupun dia berat Tapi Dia gak membuat Leher kegel Nah Di sini Kalau ngomong berat Jadi Kayak kurang Pasien Apakah Dipakaiin juga nyaman Dan tidak membuat Leher kegel Gimana kalau menurut Sui Kalau menurut saya Sui ini Sebuah merk Yang sudah standar Satunya Diodos style itu Itu udah bagus banget Cuma Bentuk kepala kita Berbeda-beda Jadi Sebenarnya Kita tidak bisa tergantung Kepada merk Tapi tergantung Kenyamanan Karena ada orang cocok Pakai Nolak Cata Pakai merk lain Gak enak Jadi Kembali pada Comfort lagi Jadi Pakai nyaman Pakainya Berarti gak tergantung Beratnya ya Kalau Kalau Kita tanya Gimana pakai Alameda Coba Belum Jadi gak bisa Kasih kesaksian Ini ternyata Belinya Buat dipajang Doang Buat investasi Oh Di unboxing Ini Collection item Collection item Karena udah discontinue Udah rare Udah langka Kalau bahas bedanya Tadi sempat Saya lirik sedikit Ini ternyata Gak double visor Betul ya Betul ya Ini double visor Oh iya benar Double visor Cuma memang kelihatan dari bagian rongan depannya Jadinya Lebih Jadi ada Bidah lagi nih Ada selah Ada selahnya Jadi Kalau dari video safety Agak kurang ya Menurut saya Itu juga Masalah Masalah helm Coba dibuka Ada anginnya Ini ada Angin saja Angin apa itu Lobang angin Buat buangan dapur ini Gak Tapi gak ada Gak ada Kacamatanya Gak ada double visor Kalau dari Sisi apa Inletnya Ini mirip Dua-duanya Nah Kemudian Untuk flow Belakangnya Juga ada Sama Mirip Oke Kita putar ya Nah tuh Airflow nya Selebihnya Sih mirip-mirip Aje ya Kalau pengalaman Dihelm ya Kan pernah pake Soi Nolan tapi Sudah pernah coba Belum Kalau Nolan Saya Belum Belum Kok tadi bisa Sampaikan bahwa Banding yang pake Nolan Atau karena temen Banyak pake Nolan Belum Dipakai Barang Karena saya Ngetah Dalam Top speed Seringnya Saya pake Ini makan Pembalap Untuk helm Yang Pembalap Berbeda Bagi Kerapatannya Jadi Pasti ada celah Jadi Untuk Kalau Mencari Kedapnya Tetap Alham Kedapnya Bisa Bisa Berketah Tidak 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 Membandingkan Untuk mendapatkan Modular Yang Hedap Agak susah Ya Agak susah Ya Belum lagi Tadi kan ada Gajit Oh enggak Tadi kan Pake Kameranya Kalau Pakai Kameranya Di sini Mungkin Tidak Tidak Tapi Untuk Yang Tipe Terbaru Tidak Ada Logist Ini kan 2005 Kalau Yang Terbaru Ya Dan Dari Modul Terbaru Atau Merahnya HP Tapi Jangan lupa Teman-teman Ini Seri BMW Motor Mulai Lagi Itu Ada Seri Serpenting Enggak Ini Ada Multitex BMW Motor Yang Bikin BMW Mana Jerman 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 Aduh Sayang Ini Hanya Bikin Anitali Berarti Picah Jadi Minimal Om Vicky Ini Beli Helm Nanti Pelan-pelan Nyi Amin Gantungan Punci Tunggu Hal-hal Minim Beli Dulu Lagi Baru Beli Kese Nyi Nyi Lanjut Silahkan Om Fais Oke Om Mary Ini Helm Helm Import Merek Jepang Dan Merek Itali Itali Bener Itu Ya Itali In Indonesia Sudah Banyak Merek Indonesia Yang T HK IMDM RSJS RSV Kalau menurut Om Untuk Helm Lokal Itu Bisa Dibandingkan Mana Yang Lebih Baik Mana Yang Lebih Nyaman Mirip Mirip Nyamannya Sama Yang Import Kembali Kepada Untuk Kepada Masalah Untuk Merak Yang Paling Seles Misalnya Kita Mengamai Kepatanya Ada yang Lepas Bagus Kembali Lepas Sepatnya 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 Nanti Bisa Ya Kalau Ketika Kemarin Kemarin Saya Ikut Ajaran Helm RSV Silatur Ajar Beruntung Beruntung Ikut Dan Terima kasih 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 Berikan Terima kasih Terima kasih User Helm Berapa tahun Sejak Beli Sejak Beli Dari Pertama Tahun Tahun 2018 Oh 2016 Sampai Sekarang Masih Bisa Masih Masih Cucinya Berarti Seumur Hidup Masih Dapat Cuci Gratis Ya Dulu Memang Gratis Yang penting Selam Memang Amstini Kita Bawa Ketua Setahun Ya Resum Ada Ya Kalau Nolani Setahun Habis Setiap Nyuci Harus Bayar 165.000 Di The Rights Mahal Eh Lebih 10 kali Nyuci Aja Udah 165.000 Berarti Udah 1.600.000 Kalau MDS Kalau MDS 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 Modular Tidak Tahu Saya Serius Nanya Om Itu Kenyamanan Kalau Safety Safety Untuk Yang lokal Gimana Safety Sebenarnya Untuk Lokal Itu Bahan Material Selamat Kita Tahu Itu Jadi Bahan Ada Plastik MDS Ada Bahannya Fiber Composite Kalau bisa Memang Kalau Fiber Fiber Dari Plastik Tapi Masuk Kategori Plastik Jadi Lexham Itu Hanya Nama Nama Konon Katanya Bahan Komposite Dipakai Oleh Apulunasa Tidak Tahu Buat Apanya Tidak 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 Kita Kasih Datanya Helm Astronaut Tidak Tahu Apanya Baju Atau Berarti Tidak Kalah Produk Indonesia Tidak Kalah Atau Bisa Tidak Begini Ini Kan Import 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 Biaya Brand Brand Mahal Juga Kalau Lokal Punya Harga Jauh Lebih Murah Kualitas Harga Menurut Saya Benar Gak Begitu Jadi Memang Ada Mereks Yang Sudah Tembus Ke OTPP KT 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 Tidak 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 Jadi nggak mesti impor teman-teman, nggak mesti impor ya. Yang lokal pun udah oke dong, nyaman, safety, gampang. Udah pake MotoGP gitu loh. Ya kalo beli helm memang ngeliat kebis keuangan lah bos. Kalo kayak lu kan beli Arai ya, gampang-gampang aja. Kita belinya berapa tahun yang fake ya? Enggak, saya belinya gampang. Setelah itu jajan yang susah. Hahahaha Aduh Aduh... Hit, hit, hit. Finish, finish. Ini nggak berapa ya? Jadi nggak dipake-pake tuh helm pegangin. Dari kita lihatin, cobain. Mau dipake? Jangan lah. Coba di kamar, taruh lagi. Iya, iya, iya. Kedua safety. Terjamin lah, udah oke banget udah dipake sama MotoGP. Tapi, merek lokal pun nggak kalah. Sudah banyak helm lokal yang dipake juga di MotoGP. Kita coba juga nyaman. Saya pake NHK loh ya. Iya. Nyaman. Ya kalo safety, tergantung levelnya yang mana. Iya, betul. Tipe-tipenya tergantung. Tapi kalo untuk nyaman, saya rasakan NHK juga udah cukup nyaman. Gitu, Pak? Iya. Ya, temen-temen. Tadi juga disampaikan oleh Omeri. Delas banget. Bahkan RSV aja udah dipake oleh krun-nya tim Grace ini. Jadi, boleh dibilang kenap lokal itu bukan helm yang abal-abal. Mereka punya standar juga safety-nya. Dan juga tentunya melalui homologasi. Tapi kalo sampe tempel apa, saya juga nggak tau ya. Ini lah kalo SMI, ya SMI semua pasti ya. Cuma di luar itu, apakah sudah misalnya dikuat Snell. Atau EJS. Atau bahkan di homologasi oleh PIM. Gitu kan. Gak tau. Tapi kalo KYT yang pergi sama suruh, ya pasti udah sih. Snell belum, om. Snell yang baru punya cuma dua. Bell sama Array. Bell sama Array aja. Bell sama Array aja. Tapi untuk yang lain, ada 3C. Nanti China. Aka itu europe.amerika. SND Indonesia. Kira-kira gitu deh, temen-temen. Jadi, thank you udah menyimak obrolan sehingga kita mudah-mudahan kadang-kadang tamu ini bisa menambah manfaat. Ya, dan tentunya banyak juga yang mungkin kita dapatkan dari pembahasan halen kita hari ini. Thank you dari gue, Eva14. Ada Om Tiki di sini, ada Om Miri di sana, dan Om Faiz di situ. Sampai ketemu lagi di Youtube berikutnya. Thank you.